Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ketapang telah menerima dua pendaftaran pasangan calon dari jalur independen dalam Pilbub Ketapang 2020. Kedua pasangan yaitu Muhammad Yasir Ansari dan Budi Mateus serta Abdul Ainen dan Maria Magdalena Lili. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang telah menerima dua pendaftar pasangan calon dari jalur independen dalam Pilbub Ketapang 2020. Di visi teknis penyelenggaraan KPU Ketapang Ahmad Sadik mengatakan pasangan calon independen yang mendaftar pertama adalah pasangan Abdul Ainen dan Maria Magdalena Lili serta disusul Muhammad Yasir Ansari dan Budi Mateus. Kedua pasangan sudah menyerahkan berkas persyaratan tanggal 23 Februari malam sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat yang juga merupakan batas terakhir pendaftaran jalur independen. Selanjutnya kami akan melakukan persyaratan semestrasi. Semestrasi terus sampai dengan tanggal 25 Maret selanjutnya kami akan persyaratan aktual di 26 Maret sampai 15 April sampai Kabupaten sehingga nanti final di bulan April di tahap satu ini. Dari Kabupaten Ketapang, Rossi Lizar Ainus melaporkan.